Hai, kembali lagi di channel M-Falme Studio dengan saya Niko. Dan di video kali ini kita akan mencoba memahami settingan autofocus di menu kamera Sony FX30. Bagian kedua, yaitu fokus area. Di dalam settingan menu ini, ada 5 opsi yang dapat diatur. Pertama ada fokus area. Kedua ada fokus area limit. Ketiga ada fokus area color. Keempat ada circulation of focus point. Dan yang terakhir, yang kelima, ada EF frame move amount. Di bagian pertama, yaitu di fokus area, kita bisa memilih 5 jenis mode fokus yang digunakan. Yaitu fokus area mode wide. Lalu ada zone. Center fix. Spot. Dan yang terakhir adalah expand spot. Di sini saya akan menunjukkan contohnya itu dengan mematikan phase atau AAF priority-nya ya. Agar logika fokusnya itu lebih mudah kita pahami. Dan nanti pada saat saya mengganti mode fokusnya, saya akan menggunakan tombol function, pokoknya tombol yang bertuliskan FN nih di kamera, biar nanti lebih mudah dan cepat untuk mengganti modenya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama yaitu di mode wide. Berarti kamera akan mencari subjek untuk fokus di seluruh area framenya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, itu ada kotak berwarna putih. Nah, jadi objek-objek yang masuk ke dalam kotak putih tersebut, disitulah kamera akan memutuskan bahwa fokusnya akan berada di dalam kotak itu. Nah, di sini tuh kita ada dua objek. Teman saya yang namanya Aris di bagian depan, dan teman saya yang bernama Bloteng di bagian belakang. Jadi, walaupun dua-duanya itu masuk ke dalam kotak area autofocus, tapi di sini kamera tetap memutuskan untuk fokusnya berada di Aris. Karena Aris berada di dekat kamera, atau di bagian foreground. Jadi, bisa terlihat nih, kalau kamera akan secara otomatis fokus sama objek yang paling dekat dengan kamera. Kemudian, kita ganti ke mode zone. Nah, di sini terlihat ya, berarti kotak area fokusnya itu lebih kecil ukurannya. Kotaknya ini, sekarang kita bisa gerakan menggunakan joystick, yang berada di bagian atas kamera FX30 ini. Di sini kita bisa melihat, selama area fokusnya itu, objeknya ada yang berada di paling depan. Jadi, di sini walaupun kotaknya Aris dan Bloteng ada di dalam kotak zone autofocusnya, tapi karena lagi-lagi Aris berada di depan, dia akan lebih memilih fokus kepada Aris. Apabila kita mau mengambil subjek yang berada di belakang, atau ke arah Bloteng, berarti gimana caranya kita harus pindahkan zone autofocusnya ini, atau area kotak autofocusnya ini, Aris tidak masuk ke dalam kotak warna putih tersebut. Selanjutnya, ke mode center fix. Bisa dilihat, kotak area fokusnya jadi lebih kecil lagi, dan posisinya sudah pasti berada di tengah-tengah frame. Nah, medanya dengan yang di mode zone, kalau mode center fix ini, kotaknya sudah tidak bisa lagi digerakkan dengan joystick. Jadi, kita memang harus panning kamera kita. Hasilnya masih sama ya, kalau misalnya nanti berdekatan, kamera akan mengambil objek yang paling dekat dengan kamera untuk fokusnya. Berikutnya, kita ke mode spot. Nah, di mode ini kita bisa memilih jenis ukuran kotak fokusnya. Ada yang S berarti ukuran kecil, M berarti ukurannya sedang, dan L berarti ukurannya besar. Kalau kita pilih yang S, kotak spotnya ini lebih kecil. Jadi, ini lebih cocok apabila teman-teman ingin fokus ke objek-objek yang lebih kecil dan spesifik. Kotak fokus di mode spot ini tuh sama seperti yang di zone, bisa kita gerakan dengan joystick. Oke, selanjutnya kita coba yang ukuran medium. kotaknya ini terlihat lebih besar ya. Mirip-mirip seperti yang di center fix. Selanjutnya, kita coba yang ukuran besar. Terakhir, ini ada mode expand spot. Ini tuh sebenarnya hampir mirip dengan mode spot di sebelumnya. Hanya bedanya, bentuk kotaknya tuh ada dua. Jadi, ada kotak kecil di dalam kotak yang besar. Ini maksudnya adalah, titik fokusnya tuh ada dua tingkat prioritas fokus. Kotak kecil yang bagian dalam, itu sebagai titik fokus dengan tingkat prioritas tertinggi. Sedangkan, kotak yang di luarnya, itu sebagai titik fokus tingkat prioritas kedua setelah yang kotak kecil. Tapi, kalau misalnya kita geserkan kotaknya ini, cuma kena di bagian kotak luarnya saja, yang terfokus malah mobil yang berada di belakang. Karena kotak kecilnya ini, lebih memprioritaskan fokus ke arah mobil yang berada di belakang. Oke, sekarang di settingan opsi yang kedua, yaitu ada fokus area limit. Ini jika kita masuk, kita bisa melihat pilihan fokus area dengan centangan merah di atasnya. Ini maksudnya adalah mode fokus area apa saja yang ingin dimunculkan di settingan menu kita saat kita membuka opsi fokus area-nya. Jadi, kayak misalnya kita tekan function button, terus pas buka fokus area, nah, fokus area mana aja yang bisa kita pilih. Kayak gitu. Pokoknya, ini mirip seperti enable disable lah pada settingan di komputer. Misalnya, kita coba hilangkan centangnya di center fix. Maka, pada saat kita buka settingan fokus area menggunakan function button, itu nanti pilihan center fix jadi tidak ada. Selanjutnya, di opsi ketiga, ada yang namanya fokus area color. Ini kalau kita buka, akan terdapat dua pilihan warna, yaitu white dan red. Ini tuh maksudnya adalah warna kotak fokus area-nya tadi itu ingin pakai warna apa? Warna putih atau merah? Jadi, kalau misalnya kita pilih merah, yang red, nah, nanti teman-teman bisa lihat di layar bahwa kotak auto-fokusnya akan berubah menjadi warna merah. Cuma kalau menurut saya sih, saya lebih suka pakai yang warna putih ya, soalnya lebih terlihat lebih jelas. Di opsi yang keempat, ini ada yang namanya circulate of focus point. Ini kalau kita tekan, nanti akan muncul dua pilihan setting, yaitu does not circulate dan circulate. Ini tuh maksudnya apa? Jadi, jika kita pilih yang does not circulate, pada saat kita pakai fokus area-nya itu, kita yang pilih mode yang bisa kita gerakan dengan joystick, misalnya di mode spot ini, pas kita pindahkan ke ujung frame, kotaknya itu akan berhenti. Jadi, dia mentok ya, di ujung frame. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai settingan yang circulate, maka kotak fokusnya itu, pas berada di ujung frame, pas kita tekan lagi, dia akan langsung jumping ke arah lawan sebaliknya. Jadi, kalau misalnya kita tekan tahan seperti ini, jadi kotak autofocusnya itu akan terus bergerak ya. Dan ini berlaku baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dan yang terakhir, opsi yang kelima adalah EF Frame Move Amount. Di opsi ini, sama pas kita masuk, muncul dua pilihan setting, yaitu standard dan large. Ini tuh fungsinya adalah, pas kita yang memindahkan kotak autofocus yang menggunakan joystick, itu mau gerakannya seberapa banyak. Jadi, kalau misalnya kita pakai yang standard nih, lihat, setiap kali saya gerakkan joystick, dia tuh pergerakannya sangat kecil. sedikit-sedikit, satu per satu, seperti itu. Sedangkan, kalau misalnya kita pasang settingan yang large, itu perpindahannya seperti oncat-loncat gitu. Jadi, pas kita tekan, dia akan melengkap lebih banyak gitu, gerakannya. Dan ini jadi mungkin lebih kelihatan, lebih cepat lah saat teman-teman mengincar fokus gitu. Tapi, kalau misalnya teman-teman mau lebih spesifik, di titik yang lebih spesifik, mendingan menggunakan yang mode standar. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga dengan memahami settingan autofocus-nya ini, teman-teman bisa merekam video yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax